Penampakan isi dalam gudang solar diduga ilegal milik AKBP Akhiruddin Hasibuan ada banyak tong. Sejumlah warga, termasuk netizen, banyak yang penasaran dengan gudang solar diduga ilegal milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan sang anak bernama Aditya Hasibuan viral, kekayaan dan sumber duit AKBP Akhiruddin Hasibuan mulai diicar netizen dan warganet. Satu di antara sumber uang AKBP Akhiruddin Hasibuan hingga dikabarkan bisa gonta ganti mobil dan kendaraan mewah adalah diduga gudang solar yang disinyalir ilegal ini. Setelah kasusnya viral kemana-mana, Polda Sumut pun menggeledah gudang solar diduga ilegal yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari kediaman pribadi sang perwira Polda Sumut ini. Di Jalan Karya Dalam atau Jalan Guru Sinubak, lingkungan 11 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Dari amatan tribunmedan.com pada Kamis 27 April 2023, mulainya petugas berkumpul di depan gudang yang sekelilingnya di Pak Gari Seng. Saat hendak masuk ke dalam gudang solar itu, polisi terhambat lantaran pintu gudang dirantai dan dikembuk. Karena tak bisa masuk, petugas kemudian mendobrak paksa pintu gudang solar. Usai berhasil menjewal pintu depan, satu persatu petugas kemudian melangkah ke dalam gudang. Saat masuk, polisi disambut jejeran tong berkarat dan beberapa tanki tempat diduga penyulingan minyak. Di dalam gudang terdapat mesin pompa dan beberapa toren warna cingga. Di sisi kanan dan kiri dalam gudang ada dua tanki berukuran besar yang katanya dipakai untuk menyimpan solar. Kabit Humas Polda Sumut, Kompes Hadi Wahyudi mengatakan, penggeledahan dilakukan penyidik di Treskrim Sus Polda Sumut. Penggeledahan dilakukan atas perintah Kapolda Sumut, Irjen RZ Pancaputra Simajuntak. Namun belum dapat dipastikan apa saja yang dibawa petugas dari dalam gudang solar itu. Saat penggeledahan berlangsung, polisi berpakaian safari sempat mengetuk-netuk tangki minyak penyimpanan solar. Polisi berkeliling sambil membawa berkas dan melihat-lihat apa saja yang ada di dalam gudang tersebut. Belum dapat dipastikan kemana solar-solar ini disuplai oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan. Apakah solar ini dijual secara ejeran atau kulakan? Belum ada keterangan lebih lanjut. Polisi masih sibuk show off di lokasi gudang menunjukkan kondisi beberapa tangki yang tampak dipasangi plastik bergaris kuning hitam.